Halo, masih dengan Kak Irvan? Nah, sekarang kita bakal membahas soal listrik dinamis. Ada sebuah rangkaian, ada dua buah rangkaian. Komponennya sama, ada baterai 6V, ada dua hambatan, 8 ohm dan 4 ohm. Cuman yang membedakan adalah rangkaiannya. Yang satu rangkaian seri, yang satu rangkaian paralel. Kedua-duanya dicari nilai arus masing-masing rangkaian. Nilai arus masing-masing rangkaian. Sip, oke kita coba. Masih ingat hubungan ketiga parameter yang penting banget di listrik dinamis? Ya, hubungannya adalah V sama dengan I di kali R. Atau kalau kita mau bikin segitiga, buat pengingat ya, kita bisa bikin V sama dengan I kali R. Ketika ditanya arus, maka kita bisa tutup bagian arusnya, maka akan didapat V per R ya. Oke, nah ketika adik-adik melihat sebuah rangkaian yang lebih dari satu hambatan dan yang ditanyainya adalah rangkaian total, arus rangkaian totalnya, maka kita langkah yang pertama harus ditempuh adalah menjumlahkan jumlah hambatan di rangkaian tersebut. Oke, pertama. Berarti yang untuk rangkaian pertama, rangkaian seri, kita harus menjumlahkan hambatan 8 dan 4 ohm. Kita tahu bersama untuk rangkaian seri, tinggal dijumlahkan saja. R total sama dengan 8 ohm plus 4 ohm. Maka didapat 12 ohm. Ketika kita mencari arus, ingat hubungan 3 parameter tadi, arus adalah tegangan dibagi hambatan. Tegangan adalah sumber tegangan, yaitu baterai ya, 6 volt dibagi 12 volt, sekitar 0,5 amper. Kita dapat untuk rangkaian seri, arus sekitar 0,5 amper. Sekarang bagaimana kalau paralel? Sama dengan seri, kita harus mencari terlebih dahulu penjumlahan semua hambatan yang ada pada rangkaian tersebut. Tadi kita dapatkan untuk seri berapa? 0,1 amper ya. Ini untuk seri. 0,5. 0,5. Untuk paralel, seperti biasa, kita jumlahkan, masih ingat hubungannya, 1 per R total sama dengan, 1 per R1 plus 1 per R2, dimana R1-nya adalah 8 ohm, kita ganti di sini, R2-nya adalah 4 ohm. Masih ingat? Kita samakan penyebut ya tentunya, di sini jadi 8, 8 bagi 8, 1, 8 bagi 4, 2 kali 1, 2. Jadi, jadi dapat 3 per adalah 8. Jadi R total, kita balikan, yaitu 8 per 3 ohm. Arusnya sama dengan rangkaian seri tadi, hubungan ketiga parameter dasar listrik dinamis. Arus sama dengan tegangan dibagi hambatan, di mana tegangannya adalah 6, dibagi hambatan, yaitu 8 per 3. 3-nya naik ya ke atas, jadi 18 per 8 ampere. Tau? Tau? Sama aja dengan 2, 1, 2, 2, 2 per 8 ya? 21 per 4 ya? 21 per 4 ampere. Berbeda bukan? Jadi, ternyata, untuk hasil paralel, arusnya membesar. Ini merupakan hasil dari, ketika paralel hambatan itu, mengecil, dan arus membesar. Seperti itu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.